Bakal calon presiden koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan menyindir proses institusi politik negara. Hal ini disampaikan Anies ketika ia menghadiri Milat Partai Kedilan Sejahtera di Jakarta. Meskipun tidak menyebutkan secara spesifik ditujukan ke siapa, Anies berharap situasi itu tidak terjadi di Indonesia. Saat menghadiri acara ulang tahun atau Milat PKS, Anies menyebut ciri-ciri negara yang sukses adalah negara yang mengusung inklusif, tidak eksklusif. Negara dengan institusi politik yang inklusif, yang melayani, akan menjunjung tinggi kesempatan warga untuk menyuarakan pandangannya, pikirannya, aspirasinya tanpa sedikitpun ada rasa takut. Negara yang inklusif adalah negara yang tidak baperan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang juga berpidato di Milat PKS turut menyindir praktik menegakkan hukum di Indonesia yang ia nilai tajam kelawan namun tumpul ke kawan dan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Dalam pidato itu, Ahaye tidak menjelaskan spesifik kasus apa yang ia maksud. Namun ia menyebut itu sebagai salah satu curhatan dari masyarakat yang ia temul. Ibu sekalian banyak yang merasakan praktik penegakan hukum yang seolah tajam ke bawah tumpul ke atas. Tajam ke lawan tumpul ke kawan. Kita tahu, mengamankan kawan politik dari proses hukum adalah obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum. Sedangkan menggunakan instrumen, saya ulangi, menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan politik namanya abuse of power. Penyalahgunaan kekuasaan. Kedua-duanya tidak sepatutnya terjadi di negeri tercinta Indonesia ini.